selamat menikmati atau daerah Ratu Sima di kota Dumai saya tadi mau jalan ke bagan batu dari kota Dumai tapi saya melihat dan tertarik dengan satu bus ini teman-teman bus Sandoyo nah yang kita ketahui ini bus Sandoyo ini dia dari Pulau Jawa teman-teman busnya seperti ini teman-teman coba nanti kita review teman-teman kalau bisa ke dalam juga nanti kita tanya-tanya sama petugasnya ini kita jalan sebelah kiri teman-teman keren juga nih teman-teman busnya ini dia alamatnya teman-teman saya masuk ke dalam teman-teman pak selamat siang pak assalamualaikum pak saya dari channel youtube pak dari youtuber kalahsapunismania juga lah pak lagi makan pak silahkan pak kenalkan pak nama saya Iksan pak dari channel Tengku Vlog pak Junedi pak ya pak ini saya boleh tanya-tanya pak tentang bus Sandoyo ini tadi kan saya lewat pak saya kan sebetulnya bekerja nih lagi ke Dumai jadi saya mau ke Bagan Batu dia kan lewat sini kan pak saya lihat ada bus Sandoyo nih pak sebagian kita tahu semua orang kan pak Sandoyo ini kan dari Pulau Jawa pak saya tertariknya gini pak ini bus dari Pulau Jawa tapi sampai ke Dumai gitu iya pak ini kita megang Sandoyo ini udah 25 tahun 25 tahun pak ya berarti trek kita memang dari ini asal mulanya dari Kudus Jawa Tengah busnya asalnya dari Kudus pak ya iya Jawa Tengah ya setiap hari satu satu bus satu bus berangkat dari Kudus setujuannya paling jauh dari pasar Bali dari sini pak bisa sampai itu busnya tukar di Kudus apa langsung pak tukar supir aja tukar supir aja ya di Kudus ya bisa langsung luar biasa juga pak ya cuma ini kendala sekarang ini kena covid covid ya pak sepi iyalah pak itu semua sektor pak kita akui pak apalagi ini transportasi pak ya banyak syarat nanti ada penyekatan apa segala macam antigen atau rapid test iya tapi mungkin sekarang ini gak perlu lagi nah gak terlalu ketat pak ya tercuali pas lebaran kemarin pak ya iya sampai gak boleh jalan semua dari Dumai gak dipokuskan masalah turat-turat gitu iya pak ya dari Jawa dari Dumai bisa ya pak ya langsung naik ke Pulau Jawa gitu ya iya untuk dari sini pak dia berangkat jam berapa pak jam setengah dua setengah dua siang pak ya setiap hari pak ya iya untuk busnya sendiri ada toilet pak atau AC ada yang toiletnya ada yang bisa oh ada AC non toilet gitu pak ya ada yang AC toilet ya AC toilet iya ya pak cuma itu fasilitasnya ya itulah setnya dua-dua set dua-dua ya pak ya iya untuk ongkos sendiri kalau ongkosnya kita udah ada daftarnya sendiri udah ada ya pak ya iya bisa ditunjukin nih sama pak Junedi sangat baik juga oh ini ada tarifnya pak ya tarif saat inilah pak ya ini kita boleh shooting lah pak ya mana tau nanti penonton bis bisa lihat udah gak apa-apa ini youtuber ini pak haha youtube nah ini P.U. Handoyo teman-teman kantor pusat Soekarnoata di Magelang orang bisa perwakilan kelapa punju di Dumai ini teman-teman dia ada dari Dumai ke Muara Bungo atau Jambi terus ada Kelubuk Linggau ke Muara Enim Kelampung Kemerak Jakarta Toserang Jawa Barat dan sekitarnya pak ya iya Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah apa nih Arat dan sekitarnya Barat dan sekitarnya pak ya terus ke Batu Retno ya sampai ke Peraci Mantoro Jati Serong Purwodadi Madiun Kepacitan Ponorogo Nganjuk ada pak ya Kartosono Kediri Jombang atau Bojonegoro Trenggalek Tulungagung Surabaya Tuban Keblitar Krian Pasuruan Malang atau Probolinggo Lumajang Jember Genteng atau Banyuwangi dan Pasar Bali juga aja pak ya sampai ke Mataram Lombok bisa dari sini pak ya wah luar biasa pak ya jauh juga ya pak jauh itu udah tiga pulau itu sampai ke Mataram Lombok tiga kali nyebrang saya pernah itu nyebrang dari Balik Lombok itu cukup jauh tuh pak lima jam itu nyebrang memang betul memang betul iya pak iya lho untuk orang kosnya nanti bisa hubungi dengan nomor bapak pak ya bisa nomor rapinya berapa pak bisa disebut oh ini ya saya tinggi sini aja ini nomor rapi saya oh ini ini nomor rapi pak juna ini pak ya 0813 6676 7945 iya pak ya nanti saya tulis juga di bawah 6576 7945 oh iya 0813 6576 7945 iya nah nanti saya tulis juga pak di bawah video ini oke pak ini boleh lihat-lihat review bisnya pak lihat di dalamnya iya bisa nah nanti kan orang kan pengen tau juga nih pak joknya ini mercedes-ben lah pak ya ha mercedes-ben apa ini pak apanya merek bis oh bodi laksana pak ya karuseli laksana mercedes-ben kayaknya nih pak ya oh apa haino iya hino oh hino mantap juga tuh pak hino rk lah ya kan iya iya ini dia gitu kunci pak ya karena masih belum jam 2 ya pak nah ini pusnya teman-teman dia AC iya jadi kalau teman-teman mau lihat dalamnya nih mau dari dumai nih ke jawa bisa juga nih nah alhamdulillah kita dikasih pak jurnya dinaik nih oh pakai sendal gak apa pak ya gak apa-apa pak nah inilah teman-teman setirnya ini sepertinya tipe hino rk pak ya rk berapa tuh ya 140 berapa tuh ya ada yang baru ada yang baru juga pak ya iya yang tahun 2012 oh ini kebetulan yang non AC pak ya yang AC ini yang AC yang AC non toilet ya iya non toilet tapi AC ini iya ada yang baru juga pak ya ya tahun 2021 ada yang pakai toilet tuh ya pak ya Indoltran ini kan empat gabungannya Indoltran mandala sama ada transport ada transport ya iya ini Andoya juga Andoya juga ya ini kita lihat ini lah pak dalamnya pak ya nah untuk jok sebelah kirinya nih bangku 12 ini cukup lapang nih teman-teman nah seperti ini terus untuk jok 34 nya disini dia sama seperti susunan bis lainnya untuk daerah belakangnya kayak gini teman-teman coba kita tes duduk di bangku nomor 2122 ya saya tes dulu ya pak cukup lapang ini nyaman nih teman-teman udah reclining seat pak ya bangkunya ya nah jadi nih teman-teman kalau mau ke Pulau Jawa dari Duma ini langsung nih teman-teman setiap hari berangkat jam setengah dua pak ya setengah dua bisa buangin ke nomor pak Junaidi nanti nanti saya tulis kembali kita perwakilan di Dumae perwakilan pak ya ini mau bus kita punya sendiri perwakilan Dumae yang punya bus ini yang bus ini ya khusus ya yang tadi ini ya pas pulak lagi disini pak ya untuk TV ada pak ya TV ada iya iya pak kasih ini memang punya milik kita sendiri punya perwakilan Dumae yang lainnya dari Jawa lah pak ya dari Jawa iya iya pak wah luar biasa nih pak jauh juga rupanya jalan bus Andoyo ini berarti udah cukup lama bus Andoyo ke Dumae pak ya 25 tahun udah 25 tahun ya iya iya pak ini lah teman-teman Andoyo bus Jawa yang rutinnya paling jauh ini pak ya sampai ke Sumatera karena ke Medan bus dari Jawa udah gak ada lagi pak iya iya dulu ada PO PO lain ada masuk kan pak gak ada cuman ke Dumae lah pak bus dari Jawa setau saya pak kemarin kan saya buat liputan orang itu minta tolong bus Andoyo lah kata liput kebetulan jumpa ya kan pak iya pak baiklah teman-teman demikian video saya pada siang hari ini dari Loket Bus Andoyo di Jalan Kelakap 7 Kota Dumai atau daerah Ratus Sima pak ya saya ucapkan terima kasih bagi yang suka video saya silahkan like, komen, dan share dan jangan lupa di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati